Halo? Halo? Hah? Mau tanya ini nomornya kok lain ini, dari mana ini? Dari Indo. Dari Indo kenapa nomornya plus 35? Dari Indo. Pernah kerja di mana? Pernah kerja di mana? Oh di Eropa. Tapi suaranya jauh sekali loh mas. Iya? Hah? Silahkan. Silahkan. Jadi, ayo kemarin itu. Ketawaan dari... Dari ini. Dari... PT ya. Awalnya 10. Kerja di apa? PT-nya apa? Hah? Kalau skill itu jarang sekali ya? Kamu harus bayar berapa? 36. 36. Kamu ngomong sama dia, PT-nya boleh nggak saya tanyakan sama Pak Benny? Bilang sama dia loh. Saya akan konfirmasi sama Pak Benny kalau memang benar itu ada. Kasihkan data-datamu dulu ke saya, datanya PT-mu ke saya. Saya akan tanyakan pada Pak Benny. Kalau skill itu tidak perlu BP-2MI, tapi sededainya apakah benar itu akan diterbankan atau nggak. Kan saya nggak tahu nih. Skill itu nggak tahu. Karena memang pernah ada seorang dokter dari Indonesia kerja di Hong Kong, skill. Dokter hewan, tapi nyampe di Hong Kong sana diperlakukan seperti pembantu. Akhirnya orangnya nggak mau, nge-break, terus habis itu didenda. Wah, waktu itu kita taruh gitu sama perusahaannya. Nah, sama itu perusahaannya ada di mana? Saya bisa cari dan cek perusahaannya apa? Skill di bagian apa? Apakah benar perusahaan itu membutuhkan orang? Saya bisa tanya-tanya nih. Karena untuk skill, mas. Sarat-sarat perusahaan untuk mencari orang skill. Perusahaan itu harus satu. Dia sudah tidak bisa mengambil orang lokal. Terbukti di labor department, dia itu sudah tidak bisa. Promosi sudah 6 bulan. Dan kenapa kok Indonesia? Pasti ada surat-surat yang dibutuhkan. Jika kamu memenuhi syarat itu, ya nggak apa-apa. Tapi di Hongkong itu sangat sulit sekali. Tapi di Hongkong itu sangat sulit sekali. Karena skill itu tidak mudah, gitu aja. Prosesnya panjang kali lebar. Kalau skill itu. Hah? Ya, waktu saya kerja di restoran Italia aja, mau ambil pegawai dari Filipina, yang punya keahlian, mereka pernah ada di Amerika, itu sebagai safe, perusahaan saya aja nggak dikeluar visa-nya, mas. Perusahaan saya berdasarkan Italia, loh. Jadi, ya bos saya dong, saya nggak bisa ngambil. Perusahaan saya yang ngambil, bukan bos. Perusahaan yang ngambil. Itu Filipina, itu nggak bisa. Tapi saat mereka apply orang Itali, itu mudah. Jadi, untuk Asia itu tidak mudah. Maksudnya kan, kalau Hongkong-nya kita ini agak deal sama orang yang Hongkong, sama yang punya ini yang, sama orang, itu nggak jelas dulu. Kalau gimana? Nggak juga, mas. Banyak, banyak mbak-mbaknya itu, yang, yang di Indonesia ini juga pernah interview dengan orang Hongkongnya langsung. Itu juga tertipu. Saya tidak mengatakan jawabannya Samen itu benar atau tidak. Cuman saya sekatakan berdasarkan pengalaman saya. Mungkin jawabannya Samen benar. Kalau Samen mau nyoba, silakan. Yaudah, nggak apa-apa. Jalanin aja. Karena, sekali lagi saya selalu bilang, ada yang memang skill. Tapi prosesnya memang panjang. Ada pertanyaan-pertanyaan, ada pendidikan. Terus mereka itu kirimnya, visanya itu ke pemerintahan Hongkong. Jadi, kalau mereka bilang skill, berarti nunggu visa di Indonesia, visanya turun, baru kamu terbang. Itu baru saya percaya. makanya saya bilang. Makanya saya bilang, mas. suaramu jual sih, mas. Saya nggak dengar. karena kalau skill memang ada ya, mbak ya. Halo? Sama-sama pakai hand-free, mas. Suaramu bengung tapi. berarti ruangnya tertutup loh. Makanin bengung kayak, kayak di kamar mandi. Iya, pokoknya intinya sesuai dengan prosedural sih, saya rasa nggak perlu khawatir ya. Tapi kan yang tahu hanya kamu, prosedural atau nggak, kan kamu pastinya tahu nih. Selesai interview, kamu itu nggak langsung terbang. Yang saya katakan ilegal adalah, saat kamu bayar uang dan langsung terbang. Itu bisa dikatakan ilegal. Tapi kalau kamu sesuai dengan kontraknya, ada perjanjiannya, kontraknya kamu tanda tangan, setelah itu dikirim lagi ke Hongkong sana, proses visanya, tergantung dari visanya turun. Visanya turun, kamu pulang ke Indonesia. Setelah pulang visanya nyampe Indonesia, diproses di BP2MI, ataupun tidak diproses di BP2MI, tapi tercantum di De Snacker. Nah, itu sama yang terbang ke Hongkong, buat KTP Hongkong baru bisa kerja. Seperti itu. Kalau prosesnya seperti itu, saya masih bisa bilang percaya. Ya, seperti itu. Ya udah. Ya udah. Seperti itu. Tapi ya, maksudnya, maksudnya kayak gini, ya itu, ya itu, ya itu, ya itu, apa? Nggak denger saya, Mas. Ya, tanya kan yang bisa, bisaan skill itu yang, yang banyak itu, kayak TKW-TKW gitu, pembatu gitu. Kalau yang skill itu, apa banyak itu yang di Hongkong gitu, maksud saya? Banyak. Kontraktor juga ada, bekerja sebagai manager ada, di salah satu perusahaan, di perbankan juga ada, kedokteran juga ada, di proyek besar juga ada? 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 Ini sih, kalau ini di, apa itu, di restoran, di rumah-rumah masak gitu, tapi kan, yang dimasakkan itu kan, orang pabrik gitu loh. Yang dimasakkan kan, orang pabrik, nah itu kan, nanti kita bagian masaknya gitu loh, bagian cookingnya gitu loh. Nah, nanti kan itu, setelah kita masak itu, nanti, nanti kan, apa itu, nanti, kita, ada, lempuran, yang saya, ini apa tuh, yang saya, ngeragukan itu kok, pakai masak saja loh, nggak mencari orang, nggak ada gitu loh, ya, yang di, orang-orang itu gitu loh. Itu benar gak ya, kira-kira. Saya rasa gak benar juga sih, makanya kan saya nanya tadi, yakin sesuai prosedural, karena, untuk mengambil skill, dari luar Hong Kong, syaratnya adalah, mereka sudah berusaha mencari lokal, bahkan dipublikasikan, di, surat kabar lokal, dan, di labor Hong Kong, di labor Hong Kong, selama 6 bulan, jika sudah tidak bisa mencari orang lokal, itu baru diizinkan, oleh labor department, untuk mencari orang luar. Orang luar. Jika sudah mencari orang luar, selamat menikmati